Ustaz saya setiap hari solat di masjid organisasi NU dengan kunut subuh. Tapi saya tidak melakukan kunut karena penjelasan dari salah seorang ustaz. Saya hanya diam dan mengatakan Rabbana Walakal Hamd. Apakah selama saya solat subuh tersebut tidak sah atau berdosa? Karena saya pernah mendengar Ustaz Syafiq mengatakan bahwa kita harus mengikuti imam kunut. Hukum asalnya makmum itu wajib mengikuti imam. Dan kalau bicara tentang kunut subuh itu memang al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mensyariatkan kunut. Dan hadithnya ada. Yang menyebabkan imam syafi'i, madhab syafi'i dan kalau misalnya maliki juga berpendapat bahwa kunut subuh itu adalah satu hal yang disyariatkan setiap solat subuh. Karena memang ada hadithnya. Hadithnya hadith Anas bin Malik. R.A. yang mengatakan Qanata Rasulullah SAW syahran. Thumma tarah. Nabi SAW pernah kunut selama satu bulan. Kemudian beliau meninggalkan. Illal fajra. Falam yazal yaknut hatta faraqat dunia. Kecuali solat subuh. Beliau tetap kunut subuh sampai meninggal dunia. Kalau saya hadith ini wajibkan imam Ahmad. Berdasarkan hadith inilah kemudian para ulama menyimpulkan bahwasannya kita harus kunut ketika solat subuh. Tapi di hadith lainnya mengatakan Nabi enggak. Nabi berhenti. Nggak kunut kecuali kunut nazilah. Maka di masalahnya Abu Bakar. Abu Bakar enggak kunut. Umar juga enggak kunut. Maka terjadilah khilaf di antara para ulama. Bahkan ada Athar ya. Ada penjelasan-penjelasan yang mengatakan Abu Bakar kunut. Umar kunut. Jadi masalah ini masalah yang ada ruang untuk berbeda pendapat. Maka kita harus berlapang dada. Dan ketika antum bermakmum. Anda lebih mengikuti pendapat ikuti imamnya. Karena imamnya melakukan kunut. Karena ada landasan. Walaupun landasan itu dido'ifkan oleh imam yang lainnya. Seperti itu. Tapi kalau antum enggak mau ya enggak apa-apa. Enggak bisa dipaksakan juga. Assalamualaikum Ustaz. Apakah harta waris mutlak tidak boleh diberikan kepada anak yang belum balik. Kapan waktu yang tepat diberikan harta warisnya Ustaz. Bagaimana jika ada keperluan mendesak kondisi anak tersebut miskin. Kekurangan atau untuk keperluan sekolah. Apakah boleh diberikan Ustaz. Begini. Jadi tidak boleh diberikan maksudnya itu. Tidak boleh diserahkan. Uang itu. Mamanya anak yatim ini punya warisan 100 juta. Enggak boleh dikasih 100 juta itu. Tapi untuk biaya hidupnya maka dari uang itu diberikan. Untuk sekolahnya, untuk apa. Tapi tidak dikasihkan uang itu. Kapan uang itu diserahkan? Bukan hanya balik. Tapi rush. Karena ada anak balik. Balik tapi enggak ngerti cara menggunakan uang. Mamanya kalau balik sekarang umur berapa? Nah. Untuk udah balik? Oh Masya Allah. Kapan balik waktu itu? Udah lupa? Baik. Kita lihat anak SMA rata-rata sudah balik. Anak SMP rata-rata sudah balik. Tapi coba kasih warisan 100 juta sama dia. Berapa hari? Habis uang itu. Jadi bukan hanya balik. Tapi rush. Rush itu artinya. Dia sudah bisa menggunakan uang itu dalam kebaikan. Cuma untuk biaya hidupnya. Ia dikasih. Untuk sekolahnya. Terlalu katakan keperluan itu. Jadi maksudnya tidak. Wala tu'tusufa'am walikumullati di surat an-nisa. Ya Allah jelaskan itu. Jangan dikasihkan orang-orang bodoh itu. Jangan dikasih duitnya. Tapi kasihlah kebutuhan dia. Dia butuh sesuatu dikasih. Butuh hidup. Butuh sepeda motor memang. Untuk sekolah kasih. Tapi jangan dikasihkan uang warisannya. Ada anak dikasih uang warisan satu M. Tidak sempit setahun habis. Kenapa? Tadi karena dia belum. Tidak jangkep akal. Hada wallahu alam s-sabi.